Yang pasti, kami dari kepolisian, khususnya Polres, berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Untuk langkah kami dalam hal ini adalah fokus kepada keluarganya, yaitu memberikan motivasi dan memberikan semangat kepada keluarganya. Untuk tidak berhenti berdoa, semoga pimpinan-pimpinan di tingkat atas juga sudah berusaha, semoga nanti diberikan yang terbaik. Harapan untuk keluarganya ini juga? Tetap tidak patah semangat, karena masa depan itu, anak-anaknya masih kecil itu, kelas 2 SD sama kelas, eh sorry, umur 2 tahun sama kelas 2 SMP. Walaupun cobaannya berat, namun masa depan mereka harus mereka upayakan sendiri, jadi apapun yang terjadi harus tetap motivasi untuk meraih masa depan bagi anak-anaknya.